Hai, Narasi Pagi hadir lagi untuk menemani sarapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Hari ini ada kabar tentang daftar nama bakal capres dari Partai Amanat Nasional, kemudian pembatalan kenaikan tarif ojek online, dan janji Presiden Jokowi, dua minggu lagi harga telur akan turun. Dari dunia olahraga, hasil dari kejuaraan dunia BWF, Hendra Ahsan mengakui keunggulan pasangan Malaysia dan ketegangan di Selat Tewan karena militer AS melintas di sana. Yuk, kita simak selengkapnya. Partai Amanat Nasional mengumumkan nama-nama bakal calon Presiden. Siapa aja hayo? Sekarang saya ingin menyampaikan keputusan patau usulan-usulan daerah mengenai capres yang diminta disampaikan ke DPP untuk diusung oleh Partai Amanat Nasional. Partai kita sudah punya koalisi, namanya KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Ini usulan wilayah, belum putusan RAKERNAS belum. Usul wilayah yang disampaikan kepada RAKERNAS. Jadi ini masih usulan, yang tentu nanti kita akan putuskan bersama pada saatnya. Usulan nama calon Presiden ini disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan dalam penutupan RAKERNAS pada 27 Agustus 2022 di Istora Senayan. Terdapat sembilan nama calon yang berasal dari kluster partai politik, kluster teknokrat atau menteri, dan kluster kepala daerah. Yang jadi sorotan, saat nama Puan Maharani disebut, suasana jadi riuh. Bukan karena disambut tepuk tangan meriah, melainkan karena seluruh kader pan menyoraki nama Puan selama kurang lebih 30 detik. Satu lagi, pimpinan dari PD Perjuangan Ibu Puan Maharani. Meski menyodorkan nama-nama bakal calon Presiden yang menurut berbagai survei unggul, Zulhas menekankan bahwa pencapresan tetap lewat parpol. Memang kalau survei-survei, survei-survei tapi. Kalau survei-survei, kurun satu ganjar. Nomor dua Anies. Tapi Pak Presiden bilang, walaupun surveinya tinggi, ya ngusung partai politik. Dan gabungan partai politik. Betul atau betul? Betul. Ya, akhirnya keputusan ada di partai politik atau gabungan partai politik. Pengajar komunikasi politik dari Universitas Erlangga Sukawidodo menilai daftar bakal capres dari Partai Amanat Nasional ini merupakan strategi cari aman. Nah, dari sisi ini kita melihat bahwa sudah ada, tampaknya kan nama Prabowo kan tidak ada. nama kemudian Cak Imin juga tidak ada, nama AHI juga tidak ada. Nah, ini kayaknya PAN sudah mengambil garis tegas terhadap pemilihan, jadi akan mengambil kelompok yang menurut saya mencari aman ya, mencari aman. Dan meskipun alasannya adalah itu usulan dari berbagai darah. Nah, jadi keputusan PAN ini lebih banyak pada keputusan mencari aman posisi sebagai bagian dari partai yang sekarang berkuasa. Nah, koalisnya kan tetap ada di ruang kolkar B3 dan PAN sendiri yang kalau dari partai. Nah, justru saya lihat ini kan kita bisa membaca bahwa KIP yang dibutuh, ternyata arahnya juga tetap dengan BDIB. Karena BDIB sebagai penguasa. Jadi arahnya akan tidak jauh dari garis yang sudah ditapkan. Daftar bakal capres dari PAN sih masih sama aja ya. Masih itu tuh aja nama yang muncul. Belum ada nama baru. PAN nggak mau memunculkan tokoh baru untuk jadi capres nih. Kementerian Perhubungan membatalkan kenaikan tarif ojek online yang harusnya naik hari ini. Katanya sih diundur dulu untuk sementara waktu. Kenaikan tarif ojek online atau OJOL sebelumnya direncanakan per hari ini 29 Agustus 2022. Kenaikan tarif itu sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor KP564 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jurubicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati bilang kalau keputusan menunda kenaikan tarif OJOL ini berdasarkan pada pertimbangan berbagai situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Penundaan kenaikan tarif bukan yang pertama kali terjadi. Kebijakan kenaikan tarif ojek online mulanya akan diterapkan pada 14 Agustus 2022 kemudian diundur menjadi 29 Agustus 2022 dan kini ditunda kembali. Adhita belum menyebutkan sampai kapan penundaan tarif OJOL berlangsung. Yang pasti, Kemenhub masih terus berkoordinasi dan menjaring masukan dari para pemangku kepentingan termasuk pakar transportasi mengenai tarif ojek online. Di samping itu, kenaikan tarif OJOL mendapatkan penolakan dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online sebab dinilai menimbulkan masalah baru. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono meminta agar Kemenhub membatalkan keputusan menteri terkait lantaran aturan tersebut hanya menaikkan tarif di wilayah Jaboditabek. Pihaknya menyarankan agar Kemenhub juga memperlakukan regulasi tarif OJOL ini ke daerah di luar Jaboditabek. Hmm, udah ditunda dua kali nih. Semoga waktu penundaan ini benar-benar dimanfaatkan untuk mempertimbangkan plus minus dari kenaikan tarif OJOL. Soalnya ini menyangkut banyak pihak, ada konsumen, kemudian perusahaan aplikasi dan gak ketinggalan, driver OJOL yang menggantungkan hidupnya dari profesi ini. Menanggapi keluhan masyarakat atas lonjakan harga telur, Presiden Joko Widodo berjanji harga telur akan turun dalam dua minggu. Janji gak naik. Harga relatif, stabil hanya satu di telur. Ya, ini kan pertama karena memang pakan ternak yang naik. Yang kedua ini fluktuasi biasa. Nanti ini dua minggu ini akan sawah akan turun. Pernyataan ini disampaikan saat Presiden Jokowi mengunjungi pasar Cicahem, Bandung pada 28 Agustus 2022 kemarin. Saat ini harga telur ayam masih tembus Rp30.000 per kilogram. Ini jadi harga telur ayam tertinggi dalam sejarah atau paling enggak selama 5 tahun terakhir. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri, bilang harga telur sudah jadi persoalan sejak beberapa minggu terakhir. Sebelumnya, 22 Agustus 2022, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan malah bilang kenaikan harga telur enggak seberapa dan enggak perlu diributkan. Bukan cuma telur, kenaikan harga juga terjadi pada bahan pokok lainnya seperti cabai-cabayan dan minyak goreng. Berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan per 26 Agustus 2022 harga cabai berkisar di harga Rp58.200 hingga Rp60.800 per kilogram. Minyak goreng curah di harga Rp13.900 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana di harga Rp17.700 per liter. Dan minyak goreng kemasan premium di harga Rp22.100 per liter. Sedangkan gula pasir dipatok seharga Rp14.400 per kilogram. Per 28 Agustus 2022, Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Renaldi Sarijawan, juga melaporkan harga komoditas pangan di pasar yang masih relatif tinggi. Padahal masih banyak harga-harga bahan pokok lain yang kemungkinan akan naik dalam waktu dekat. Semoga harga-harga bisa segera terkendali agar kita enggak masuk ke jurang resesi yang terlalu dalam. China, Taiwan, dan Amerika Serikat memanas lagi. Kapal perang Amerika Serikat melintas di perairan Selat Taiwan. Militer China pun siaga memantau. Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan dua kapal perang mereka melintas di perairan internasional di Selat Taiwan pada minggu 28 Agustus 2022 kemarin. Ini jadi pertama kalinya kapal perang Paman Sam melintas di perairan tersebut setelah kunjungan jubir DPRAS Nancy Pelosi 2 Agustus lalu. Angkatan Laut Amerika Serikat mengklaim kapal USS Antietam dan USS Chancellorsville hanya melakukan pelayaran rutin di Selat Taiwan. Mereka juga mengatakan pelayaran transit ini merupakan komitmen AS terhadap kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Sebab militer AS hanya terbang, berlayar, dan beroperasi di tempat yang diizinkan oleh hukum internasional. Merespons hal ini, militer China mengambil langkah waspada. Juri bicara Komando Teater Timur Militer China, Kolonel Xiehi, mengungkapkan bahwa pasukannya tengah melakukan pemantauan atas pergerakan kapal AS. Situasi diklaim ada dalam kondisi terkendali. Militer China pun ada dalam kondisi siaga tinggi. Kapal AS dan sejumlah negara sekutunya memang rutin wira-wiri di perairan ini dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada Oktober 2018, April 2019, Desember 2020, dan Oktober 2021. Pada Oktober 2021, kapal AS melintas berbarengan dengan sebuah kapal Perang Kanada. Sebulan sebelumnya bersama kapal Perang Inggris. Saat ini ketegangan di kawasan Taiwan belum meredah. Sejak awal Agustus, sudah tiga pejabat Amerika Serikat yang mengunjungi negara itu. Setelah Pelosi, delegasi Kongres AS yang dipimpin Senator Ed Markey mengunjungi Taipei 14 Agustus 2022. Yang terbaru, Gubernur Eric Holcomb tiba di Ibu Kuta Taiwan 21 Agustus 2022. Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa mereka punya alians yang kuat untuk mendorong keterbukaan di kawasan Indo-Pasifik. Sementara Cina ingin menunjukkan bahwa Taiwan adalah milik mereka. Apapun agenda kedua negara, semoga perdamaian tetap di nomor satukan. Genda putra veteran Indonesia, Hindra Setiawan dan Muhammad Ahsan harus mengakui keunggulan pasangan Malaysia di final kejuaraan dunia BWF 2022. Dengan ini, Indonesia harus pulang dengan tangan hampa. Pasangan yang dijuluki The Daddies ini kalah dua set langsung, 19-21, 14-21, dari Aaron Chia Sohuyi. Pada game pertama, lagi berjalan cukup berimbang. Bahkan Hindra Ahsan sempat unggul cukup meyakinkan 18-12. Rally panjang kemudian terjadi saat poin 19-18. Ada 71 pukulan dalam rally tersebut. Bahkan senar rakyat Hindra sempat terputus. Di set kedua, Aaron dan Wu Yik mendominasi permainan, terutama setelah interval. Pasangan Malaysia itu pun berhasil mempersembahkan gelar juara dunia pertama untuk Malaysia. Legenda tunggal putra Malaysia, Li Chong Wei, sampai mengucapkan tahniah kepada anak latih Reksi Mainaki itu. Soalnya, Li Chong Wei pun belum pernah jadi juara dunia. Hindra mengakui bahwa memang strategi yang dimainkan Aaron dan Soh berjalan sangat baik. Mereka pun menerima kekalahan ini dengan lapang dada dan tetap bersyukur karena telah menyelesaikan pertandingan. Sejauh ini, Hindra Ahsan tercatat berhasil meraih tiga gelar juara di kejuaraan dunia BWF. Hal itu terjadi pada tahun 2013, 2015, dan 2019. Buat Indonesia, hasil kejuaraan dunia kali ini mengulangi kejuaraan dunia tahun lalu, yakni pulang dengan tangan hampa. Beberapa pemain unggulan Indonesia harus takluk bahkan sebelum sampai final. Di perempat final, tunggal putra Jonathan Christie kalah dramatis dari pemain China Taipei Chou Tian Chen 14-21, 21-11, dan 22-20. Sementara rekan Jonathan Anthony Sinisuka Ginting lagi-lagi harus mengakui keperkasaan tunggal putra Denmark Victor Axelsen di perempat final dengan skor 21-10, 21-10. Sedih sih, Indonesia nirgelar di turnamen ini. Turnamen sekelas kejuaraan dunia lho. Semoga di turnamen selanjutnya, Indonesia bisa kembali unjuk taring ya. Itu tadi serapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacua. Sehat selalu ya kawan. Sampai jumpa.